Ini dia maksud saya, ini aplikasinya bisa Anda akses ya, status misalnya tagarnya sampah dan juga jalan kotor. Bisa ada foto pendukung, bisa ada attachment, bila Anda diperlukan attachment lalu dimasukkan fotonya di situ. Nah yang jadi permasalahannya, kok pada nggak mau sampai akhirnya sepakat begitu satu RT dan RW ini padahal mereka mendapatkan insentif. Coba kita akan langsung konfirmasi kepada Pak Setiaji, Kepala Unit Pengelola Smart City. Selamat siang Pak Setiaji. Selamat siang. Pak Setiaji selamat siang. Siang. Iya Pak Setiaji, ini sebetulnya problemanya ada di mana? Kalau kita melihat aplikasi ini kan untuk kemudahan masyarakat, bila ada pengaduan dilaporkan kepada RTRW, RTRW akan menyampaikan melalui aplikasi. Problemnya ada di mana sampai saat ini? Pak Setiaji. Ya, kemarin ada beberapa kekumpulan RTRW yang melayangkan protes kepada kami melalui JPRD. Terus kemudian kita juga kemarin menghadapkan diskusi langsung juga dengan mereka. Nah, intinya ada beberapa hal yang dilakukan keberatan mereka, yaitu pertama, mereka itu kan bukan bagian dari pemerintah. Terus kemudian juga bahwa dengan adanya sistem ini memberatkan mereka harus melapor kondisi yang ada setiap hari. Padahal sebelumnya kan kondisi itu tidak dilakukan. Nah, itu beberapa hal tadi yang mengangkat mereka untuk melakukan keberatan. Ada beberapa hal juga yang menjadi keberatan juga karena beberapa sistem ini perlu di audit secara sistem dan sebagainya lah. Sebetulnya kan semangatnya bagus ya Pak Setiaji, memudahkan dan ini terintegrasi begitu dengan Smart City yang tentunya akan ditindaklanjuti secara langsung begitu ya. Nah, tolong dikonfirmasi Pak, dalam satu hari ini RTRW melapor sebanyak tiga kali setiap laporan diberikan insentif sebesar 10 ribu, betul Pak Setiaji? Betul, betul. Baik, itu pun berupa laporan dengan yang tadi ya, memakai tagar, kalau ada foto memakai attachment, begitu ya Pak Setiaji? Iya, jadi menggunakan aplikasi dan langsung foto. Oke, nah tools atau perangkat telepon genggamnya sendiri memang diberikan dari PM Prof atau punya pribadi atau seperti apa Pak? Tidak, tidak. Jadi, apa namanya, diserahkan kepada masing-masing RT ya, untuk memanfaatkan bidang personal yang kita berikan setiap bulannya. Baik, selama ini yang sudah berjalan, apakah ada RTRW yang juga sudah aktif begitu dan akhirnya memang membuktikan bahwa ya ternyata terbantu sekali. Pekerjaan dengan menggunakan aplikasi CLU, Pak Setiaji? Ya, betul. Jadi, selain yang menolak, ada juga beberapa RT juga yang sudah menjalankan program ini gitu. Dan mengikuti, apa namanya, anjuran tugas yang diberikan kepada Pak RT tadi untuk melaporkan. Memang ini baru berjalan sebulan ya, di bulan April ini. Baik, baru berjalan sebulanan. Pekerjaan rumahnya adalah mungkin tidak semua RTRW ini memiliki smartphone, Pak, yang bisa mengoptimalkan atau bisa mendownload aplikasi seperti CLU. Mungkin ini mereka memiliki handphone yang katakanlah telepon genggam konvensional. Itu PR-nya gimana, Pak? Nah, gini, kita ini kan menganggap RT itu sebagai sebuah lokal community leader ya. Jadi, mereka itu kan memiliki beberapa perangkat seperti sekretaris RT, kemudian ada Karang Taruna, kemudian ada juga PKK dan sebagainya. Nah, mereka itu sebagai manajer wilayah, tentunya kan bisa menggerakkan perangkat yang ada di bawah di lingkungannya untuk melaporkan kondisi tadi. Artinya, tidak serta-merta Pak RT yang harus melapor, tapi petugas ataupun juga perangkat yang ada di bawahnya yang bisa melakukan itu. Oke, berarti hal yang dikritisi ataupun katakanlah diberikan tenggat waktu, ini akan dicoba CLU ini sampai berapa lama, Pak, kira-kira? Untuk mengukur efektivitas dari CLU? Ya, sesuai dengan Pergung, sebenarnya ada tenggat waktu selama sebulan kemarin ya. Di April kita kasih masih tenggat waktu, mereka boleh saja tidak lapor pada hari ini maksimal 3 kali, tetapi bisa dirapel pada hari-hari berikutnya. Namun, setelah melihat kejadian seperti ini, kami tentunya tidak menutup mata untuk melakukan beberapa evaluasi, dan sekarang sedang direpukan beberapa evaluasi bersama Biro atau Pemerintahan yang mengeluarkan Pergung tadi. Baik, jadi semoga evaluasinya nanti akan lebih mempermudah dan akan laporan-laporan keluhan dari masyarakat akan langsung ditindak lanjuti menuju Jakarta sebagai smart city. Terima kasih Pak Setiaji sudah mengkonfirmasi di netizen. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama menegaskan bahwa RT dan RW itu meminta uang operasional dari APBD sekitar 700 sampai 800 ribu rupiah. Dengan demikian, insentif yang diberikan harus ada pertanggung jawabannya dengan melaporkan kondisi lingkungannya. Sehingga, seseorang yang menjadi RT maupun RW dapat memiliki hati untuk mengurusi lingkungannya. Lebih lanjut, Basuki menambahkan bahwa keberadaan RT dan RW merupakan bagian dari lurah. Sehingga dengan adanya RT dan RW yang memiliki hati dan empati terhadap warganya, maka akan membantu lurah dalam bekerja. Selanjutnya, dengan dikeluarkannya pergub tentang RT dan RW yang tidak mengurusi warganya, maka akan diberhentikan. RT dan RW itu meminta uang dari APBD. Kenapa mencari? Kenapa mencari? Kenapa mencari? Kenapa mencari gaji? Minta, kan itu sudah kasih setiap bulan. Tidak kawan, Pak, tahun kapan? Dulu berapa? Sudah lama? 700 sampai 800 ribu gitu. Iya. Kenapa wajar? Dari yang sudah dapat, kan dapat sama ini. Itu yang didapat. Maksudnya kita bilang insentif ini harus ada tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya apa? Mohon maaf saja. Kalau itu RT dan RW yang marah itu apa? Sebagian oknum, jual lapak. Surat menyurat, orang mau beli rumah, beli apa, minta rekomendasi. Itu semua saya coret sudah di PDSB. Kalau dulu kan kita minta izin surat apa, KTP mesti minta RT dan RW. Nah, lalu kita bilang, Anda mesti laporkan kondisi dong. Kamu kenapa jadi RT, jadi RW? Karena kamu kan mempunyai hati mengurusi lingkungan Anda. Nah, kalau menurusi lingkungan Anda, ya lapor kembali kami dong. SKP ini mana yang tidak peduli. Sekarang kan RT, RW kan bagian dari Lura. Lura bisa bekerja nggak kalau RT, RW tidak mempunyai hati empati memperhatikan warganya? Itu aja pertanyaan saya. Nah, saya ada program pergub, RT, RW nggak mau ngurusi warganya. Kalau cuma malakin doang, tanda kutip, atau mau jual lapak doang, keluarin aja, berhentiin. Nggak usah jadi RT, RW. Sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Komisi A DPRD DKI Jakarta dan puluhan ketua RT dan RW menggelar rapat terkait Peraturan Gubernur atau Pergub nomor 903 tahun 2016 tentang pemberian uang penyelenggaraan, tugas, dan fungsi rukun tetangga dan rukun warga di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebonsiri, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 26 Mei 2016. Pertemuan ini turut membahas bahwa ketua RT dan RW ini merasa keberatan tentang sistem pelaporan kinerja melalui aplikasi CLU. Sebelumnya, pelaporan kinerja mereka dilakukan secara manual dan sesuai peraturan Gubernur nomor 903. Sistem tersebut akhirnya berubah. Dari Balai Kota DKI Jakarta, Bayu Suseno memberitakan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama membuka secara resmi loka karya penggunaan bahasa Indonesia di media luar ruang di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat 27 Mei 2016. Loka karya dilakukan agar penggunaan bahasa Indonesia khususnya di media luar ruang lebih efektif. Loka karya ini menghadirkan sejumlah pembicara yakni Kepala Pusat Pembinaan Badan Pengembangan dan Pembina Bahasa, Gufron Ali Ibrahim, dan perwakilan dari Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta, Bahrul Ulum. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama mengatakan bahwa dirinya menginginkan peserta loka karya bahasa ini dapat menghasilkan solusi dalam mengatasi permasalahan bahasa, seperti kondisi sehari-hari yang dihadapi Pemprov DKI Jakarta dalam menggunakan bahasa. Untuk itu, melalui loka karya ini diharapkan Pemprov DKI Jakarta bisa mendapatkan masukan dan solusi untuk mengatasi permasalahan bahasa tersebut. Lebih lanjut, Basuki menambahkan, dalam loka karya yang dikelar ini bisa menjadikan seorang patriot dan bahasa Indonesia harus memiliki ciri khaster sendiri, serta seluruh warga Indonesia bangga menggunakan bahasa Indonesia. Saya ingin peserta loka karya bisa, saya sampaikan apa yang ada di pikiran kondisi lapangan sehari-hari yang kami hadapi. Tentu loka karya kami berharap melalui loka karya ini, Pemprov DKI bisa mendapatkan masukan, solusi untuk mengatasi pergumulan bahagian kami, sebetulnya gitu loh. Ini pergumulan kami yang susah. Jadi segala lagi, saya berharap loka karya ini bisa menjadikan solusi, tapi tentu tidak menjadi, cowok ini juga istilah asing, sebetulnya. Kita harus jadi patriot, bahasa Indonesia harus punya ciri khaster sendiri, kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia, ya kan? Bahasa daerah juga sebagai akal bahasa Indonesia, saya sangat mendukung. Dari Balai Kota DKI Jakarta, Bayu Suseno memerintakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mewacanakan penghapusan pajak bumi dan bangunan atau PBB di ibu kota. Kebijakan tersebut seperti halnya penghapusan PBB untuk rumah non-perumahan atau klaster dengan nilai jual objek pajak atau NJOP di bawah 1 miliar rupiah yang mulai diterapkan sejak tahun lalu. Menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, penghapusan PBB supaya ada stimulus ekonomi dan warga tidak perlu dibebankan dengan adanya PBB. Seperti contoh, bila warga sudah tidak bekerja atau pensiun, maka adanya PBB akan terasa membebani. Terlebih warga yang tidak memiliki usaha akan membebankan bila masih mendapatkan PBB. Dengan demikian nantinya pajak hanya akan diperlakukan bagi pelaku usaha. Namun hal ini masih perlu dikaji kembali dan akan dibuatkan peraturan Gubernur atau Pergub setelah ada perhitungannya. Dari Jakarta, Bayu Susi. Memberitakan